Ingin berwisata, berpetualang ke tempat-tempat yang seru, gak menghalangi saya, walaupun perginya sama Sienna. Nah sekarang saya ingin nyobain naik kendaraan ini, berpetualang ke tempat-tempat yang gak biasa, tapi perjalanannya itu walaupun sulit tapi gak se-extreme off-road lah. Yuk Sienna yuk, naik mobil berwarna biru ini, mau-mau, yeay! Kali ini saya mengajak Sienna bertualang di Sumedang, Jawa Barat. Kami menggunakan kendaraan ini, mobil yang sudah didesain untuk mengarungi medan yang menantang. Menanjak, berliku, sedikit berbatu, serta penuh semak melukar di kanan kirinya. Beginilah perjalanan yang harus ditempuh, melewati jalur sempit yang hanya muat untuk satu mobil. Kita harus siap dengan guncangan-guncangan kecil setiap melewati jalan berbatu. Untungnya, Sienna tidak rewel dan masih merasa nyaman. Rute petualangan dimulai dari sebuah curug atau air terjun. Curug ini memiliki tinggi sekitar 20 meter. Ada empat tingkatan di atasnya. Di sampingnya juga ada aliran curug yang lebih landai. Saya senang banget nih bisa ngajak Sienna main air di lingkungan yang masih asri. Ke sana, ke sana. Wow, pintar. Nah ini sekarang saya sama Sienna lagi di curug cigo robok. Udaranya dingin banget sejuk. Terus airnya nih, airnya jernih. Mana dingin, segar banget ya pokoknya. Oh iya, ini Sienna happy banget nih. Main-main, wow. Lempar-lempar batu kerikil. Terus dia juga udah mulai berani. Iya kan, kaki-kakinya dicumplungin di sini. Lucu. Dari air terjun, saya dan Sienna kembali lanjutkan perjalanan. Hamparan kebun teh Marga Windu yang luasnya mencapai 150 hektare pun mulai terlihat. Seperti surga tersembunyi nih, menemukan kebun teh di balik gunung. Perjalanan sepanjang 6 km pun berakhir di kampung Cisoka. Kampung terpencil di atas kebunungan yang hanya memiliki 28 kepala keluarga. Kampung ini bahkan belum dialiri listrik. Masyarakat kadang hanya mengandalkan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Sajian makanan khas nasi liwut sudah menyebut saya dan Sienna. Berlauk ayam goreng kampung, daun singkong rebus, dan sambal terasi yang cocok disantap mumpung lagi hangat-hangatnya. Apalagi di udara yang sejuk seperti ini. Wah, nikmat! Nih Sienna, kamu harus tahu, makanan tradisional khas Indonesia. Nggak cuma jenis makanannya, tapi cara makannya juga bagian dari budaya. Makan bersama adalah simbol kekeluargaan khas negeri kita. Wisata ini ditawarkan di Kampung Karuhun, kawasan wisata terpadu yang berada di Sumedang. Jarak Kampung Karuhun dari kota Sumedang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 9 km saja. Tidak sampai 30 menit untuk mencapainya. Banyak juga permainan-permainan yang ditawarkan, tapi saya ingin mencoba kegiatan yang cukup menantang nih. Sienna lagi tidur, lucu banget. Nah, tadi kan saya udah main-main sama Sienna di Curug. Ternyata di tempat ini ada kegiatan lain yang nggak kalah serunya. Tapi nggak boleh untuk anak kecil. Jadi mumpung Sienna lagi tidur, saya mau nyobain kegiatan yang satu itu. Nah, tau kan saya mau ngapain? River Tubing. Arus yang deras, jeram besar, dan bebatuan tajam harus dilalui. Nggak abdol kalau nggak kecemplung sedikit. Rutenya memang nggak terlalu panjang, hanya sekitar 200 meter saja. Ya ampun, ini seru banget. Jadi biasanya airnya itu jernih, tapi karena hujan, jadi airnya cepat. Terus apa ya, meskipun tadi ditutupkan api, karena takut jatuh. Karena airnya itu harus itu mencim banget, tapi airnya udah meningkat. Karena hujannya sangat beras, jadi ditutupkan api, batunya gede-gede lagi, takut jatuh. Tapi seru, seru, seru lagi. Wah, serunya hari ini. Lewat kampung Karuhun, saya mulai mengenalkan bagian-bagian Indonesia pada Siena. Selain itu, saya ingin Siena bangga pada negeri ini. Darah Indonesia mengalir sebagian dalam dirinya. Nanti kita bertualang lagi ya, nak. Masih banyak tempat cantik yang bakal kita singgahi.